Pembulan hari, kondisi Mas Tukul jauh lebih baik. Komunikasi dengan anak pertama Mas Tukul, Kak Vita, dan juga penajarnya Mas Tukul. Didoain aja lah, tapi Mas Tukul udah jauh lebih baik sih. Belum lama ini, presenter Vega Darwanti membesuk Tukul Arwana yang masih berjuang untuk sembuh atas sakit pendarahan di otak selama setahun ini. Vega Darwanti senang saat membesuk sahabatnya itu, karena Tukul memberikan perkembangan yang baik atas penyembuhannya. Kondisi Mas Tukul lebih baik. Komunikasi dengan anak pertama Mas Tukul dan manajernya masih baik. Didoain saja ya, sekarang sudah jauh lebih baik. Kata Vega Darwanti ketika ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada selasa 27 September 2022. Wanita berusia 36 tahun itu menyebut Tukul sudah bisa duduk dengan baik, karena sebelumnya hanya bisa berbaring lemah di atas kasur. Hanya saja, diakui istri dari Dema Sani Sanjaya tersebut, Tukul masih belum bisa bicara dengan lanjar. Namun Tukul sudah bisa memberikan respon dengan baik. Vega Darwanti terus memanjatkan doa kepada Allah agar Tukul Arwana bisa berjuang dan bisa sembuh seperti sedia kalah. Yang lebih jauh lah, lebih sudah signifikan banget gitu. Mas Tukul gimana ketika Mbak Bria? Iya, dibesuk, dibesuk sama Vega. Tau aja happy dia, terus megang handphone aku aja selfie gitu-gitu. Jadi Mas Tukul yang megang handphone, yang rekam-rekam gitu. Cuma memang, mohon maaf aku nggak bisa share, karena aku menghargai pihak keluarga gitu. Jadi banyak videonya, bercanda sama Mas Tukul, cucu-cucu. Nggak pingin sama Vega? Enggak lah, boleh lah aku mau. Mereka sempat nangisnya? Enggak boleh, karena menurutku Mas Tukul itu butuh orang yang support, kekuatan yang dia butuhin gitu. Mas Tukul aja bisa berjuang melawan sakitnya, masa aku datang nangis gitu. Jadi aku harus tunjukin, meskipun sebagai sahabat ya, sebagai adik aku ngerasa bahwa kaget dan sedih dengan kondisi. Mas Tukul sedangkan, tapi ya enggak lah, enggak boleh lah, harus kasih selamat. Tapi Mas Tukulnya itu udah, maksudnya lancar nggak sih untuk bicaranya atau seperti itu? Oh belum lancar? Bicara belum lancar. Masih, maksudnya sering check up kan Mas Tukulnya ke rumah sakit? Oh iya, masih bolak-bolin fisioterapi. Kalau kata manajer, maksudnya perkembangan dari dokter, apa sih keterangannya gitu? Oh nggak tahu, itu Mas Iman yang tahu. Tapi dia kenalin ini nggak? Kenalin peja nggak? Ingatannya sepertinya. Kenalin dong, Kak, dia nggak tahu-kenalin. Mas Tukul tuh kenal orang, tahu yang baru cekat. Doanya dong, Kak? Iya, terakhir doanya buat Mas Tukul. Ketukul sehat selalu. Aku doain semoga lepas pulih dan bisa menghibur-mengirsa lagi, cepat sehat lagi. Dan mohon doanya buat semuanya, semoga Mas Tukul cepat membaiki. Buat yang lagi sakit juga semoga cepat sehat. Amin. Makasih, Mas. Makasih, ya Mbak Vega ya. Iya. Yuk. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.